Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalankan latihan dulu. Mau bicara, latihan dulu. Anak sekolah, lulus, latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Konsep awalnya, bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan? Itu dulu. Nanti baru kedetil, apakah seperti Nabi, Ayub, atau Zakaria gitu kan? Pertanyaannya. Al-Baqarah ayat 155-157. Allah sampaikan gini. Di situ pakai La sebagai Tauqid. Lalu pakai Nunnya Ta'vim. Tadi kita bahas waktu subuh. Demi keagunganku, aku membuat hukum dalam kehidupan. Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalankan latihan dulu. Mau bicara, latihan dulu. Anak sekolah, lulus, latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Dengan berlatih itu semua potensi di diri kita hidup. Itulah adilnya Allah. Kalau tidak dibegitukan, ini tidak kuat. Kaki tidak kuat jalan. Tangan tidak berfungsi. Otak tidak berfungsi. Dibuat sistem kehidupan kita itu berjalan. Lewat apa? Ujian. Jadi sebetulnya, ujian-ujian yang kita hadapi itu, satu, secara fitrah Allah siapkan untuk memperkuat diri kita dan sistem bagian tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, ujian hidup itu sebetulnya mengantarkan kepada setiap harapan dan kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi kalau kita berdoa, Allah kasih hukum gini. Ya Allah, saya pengen lulus ke kampus A. Bagaimana jalan ke sana? Nah, itu sistemnya ada ujian khusus tuh. Ini yang dipelajari. Kamu tingkatkan belajarnya begini. Ya, spend waktunya seperti ini. Atur waktunya begini. Yang dipelajari begini. Mekanismenya diberikan instrumennya kepada kita. Otaknya dikasih. Jalannya dikasih. Pikirannya dikasih. Hidup semua itu. Jadi kalau cuma pengen lulus tapi tidak ikut sistem ini, tidak akan masuk. Serih ya? Nanti sama semuanya. Yang pengen pintar ada jalannya. Yang pengen kerja ada. Yang pengen sukses ada. Dibuat sistem seperti itu. Sehingga sibgoh kehidupan dunia kita. Untuk tatanan kehidupan ini semua hidup. Ya, hidup muncul. Pembangunan muncul. Kreativitas muncul. Maka Allah sampaikan. Semua orang yang hidup. Yang ingin mengharapkan sukses. Ingin berhasil. Pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan. Juh, rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang. Ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsiminan awal. Yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu. Supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau enggak itu, enggak keluar. Ide-ide kita itu. Enggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat. Kadang-kadang bikin study, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu. Kadang-kadang bikin masalah. Bikin masalah dulu nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup. Diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita. Enggak ada satupun ujian. Kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. Allah enggak mungkin menguji. Kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya. Sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah. Sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah. Untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Makanya tadi di surat Al-Insirah. Waktu subuh kita bahas itu. Harus optimis. Begitu diuji, yakin. Saya bisa. Karena enggak mungkin Allah titipkan. Kalau tidak mampu, menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencelak. Satu persoalan hidup yang diujikan. Karena sesungguhnya. Ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah, ya Allah. Tentukan tanggal sekian. Dikirim. Lewatin ini nih. Nah ujian yang diberikan kepada Razik. Itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Enggak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian. Kampus pengen cepat wisuda. Yang satu pengen wisuda anak orang. Itu ujiannya beda. Enggak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu, sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak. Nanti hikmahnya datang belakangan. Nah ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu. Lewatin dulu. Baru nanti hikmah datang belakangan. Nah sekarang baru kita masuk mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayyub tadi. Bagaimana menyelesaikannya? Ya. Allah kasih contoh dulu. Nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya. Lapar. Itu ada. Itu kan. Kemudian ujian berkurang harta. Kadang naik, kadang turun. Ada gitu. Dikurangin dulu nih. Supaya kreativitas muncul. Nanti diakumulasikan lagi. Ya kalau nggak begitu nggak akan kreatif. Wal'anfu sakit, capek, lelak. Ada tetangga, kerabat, meninggal, keluarga dan sebagainya. Supaya belajar dari kebaikan dia. Ya selalu ada hikmah. Nah ujungnya apa? Ada watsamarat. Nah ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Watsamarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna na'udhu billah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur nggak, tukang boneka nggak gitu kan. Nah samarat di situ pakai ilmu balagoh bacanya. Pakai kinaya. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen, mangga malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi. Begitu mau dihasilkan, diserobot orang. Ada ya? Nah konsep umumnya Allah sampaikan. Berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya? Yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu. Nah itu musibah tuh. Ya musibah. Saya pengen pesantin dikasih sama Allah ini musibah. Jadi musibah itu nggak selalu buruk tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah. Yang ditipkan Allah kok. Pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah. Apa yang nggak mungkin bagi Allah. Nah itu. Cuma kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kita juga punya Allah. Ini. Pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita. Solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat. Kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikirnya. Supaya siap dengan itu. Nah sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Nah. Kan? Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikir nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini. Tugas istri ini. Nanti akan ada masalah antara istri dengan suami. Masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua. Masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu. Solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita. Kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu begitu kemudian menghitbah. Dipacari. Dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari. Yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikirnya begini, ininya begini. Makanya dulu itu banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgang. Kenapa? Karena fikirnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikir kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang isong gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang nggak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah, dipuji oleh Allah. Ayat 157-nya. Ula'ika alaihim salawatum mirrabbihim wa rahmat. Orang-orang yang memetakkan mitigasi persoalan dan menerima optimis dia selesaikan, dipuji oleh Allah dibandingkan orang yang berkeluh kesat. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu mengkontemplasikan, terima. Karena nggak diterima pun jadi masalah kita juga. Dan yang pengen itu kita juga. Terima dulu. Nanti setelah itu terhubung dengan Allah. Salat. Karena itu salat disandingkan dengan sabar untuk menyelesaikan masalah. Ada di mana? Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya masalah, terima dulu. Bukan cuma engkau, yang lain juga punya masalah. Kan engkau juga yang minta. Nanti bawa solusinya lewat salat. Minta sama Allah petunjuk. Kalau belum yakin, di soal imannya. Al-Baqarah 153. Ya ayuhal ladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Katanya engkau yakin dengan saya. Engkau yakin percaya kepada saya. Saya kasih kok, nggak yakin juga. Di mana imanmu, kata Allah. Setelah itu, dikasih rincian jenis persoalannya. Ini orang-orang dulu yang punya masalah. Kamu pernah sakit? Aku ujikan kepada Ayub. Kamu pernah punya persoalan di rumah tangga tentang keturunan? Aku ujikan di Zakaria. Muncullah pertanyaan Anda tadi. Apakah harus seperti Nabi Ayub? Atau seperti Nabi Zakaria? Balik ditanyakan sifat masalahnya apa. Karena Allah turunkan kisah-kisah itu untuk memberikan detil kepada Nabi Muhammad. Kalau sakit, muringan Muhammad. Lagi kerja, sakit di uji. Capek, batuk, pilak. Nabi Ibrahim pernah begitu. Kalau lagi berangkat, dakwah. Capek, lelah. Bukan cuma kamu yang lelah, Muhammad. Ibrahim dulu lelah juga. Turunlah Quran surah, misalnya ke-26 ayat 80. Wa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang tugas, pegal-pegal dikit, pasti Allah sembuhkan. Sambil dipegang. Kalau lagi dakwah, suara hilang. Wa'idha maridtu fahuwa yashfin. Sambil dipegang. Kalau sakit, pasti disembuhkan. Yang nugaskan Allah. Yang ngasih jalan Allah. Yang nguji Allah. Pasti yang ngasih solusi Allah. Pernah nggak begitu? Capek nih. Oh, gajah maaf nggak jadi. Capek nih, kajian batal. Capek nih, baru mendung dikit, walau belum tentu hujan. Yang dipasang malah status. Jakarta macet. Berangkat nggak. Padahal belum tentu ketika dia jalan itu macet. Nah ini satu, mas. Nah kalau sakitnya demikian parah. Sampai diuji dengan yang luar biasa. Allah kirimkan kisah. Wa'ayyub itu satu, kaya. Kedua, sukses. Ketiga, soleh. Ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12. Aset banyak. Asetnya banyak. Kebun, termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya. Nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji ayyub ini, menggoda ayyub dengan tiga sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan. Kalau di uji dengan yang seperti ini, dikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari, ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga ayyub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik dua kali lipat. Tidak komen tentang aset itu. Alhamdulillah kau yang titipkan, kau yang ambil, selesai. Sehingga jadi rumus. Jadi rumus itu. Rumus ayyub itu begini. Contohnya. Ini sendal di depannya. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih. Kalau nitip, diklaim sama yang dititipi. Benar nggak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi, berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng nggak yang ditipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik. Dipakai untuk nyuri, seneng nggak? Tidak. Begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, Alhamdulillah, ya Allah kau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang kau? Perintahkan, aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sodaka. Sekarang kau ambil lagi, Alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan, kalau sukses, aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih gendah lagi. Jadi Nabi Ayub itu melihat sesuatu, itu titipan Allah saja. Kalau hilang, Alhamdulillah cari dulu. Kalau nggak ketemu, Alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting, hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Bisa nggak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Makanya kata Nabi, ajaban di amril mu'min, orang beriman itu sempurna. Mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi nggak berlebihan. Allah juga yang ditipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan, dia bersabar. Yang punya Allah juga kok. Jadi sama aja antara Allah dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu, butuh penyesuaian. Disitulah ada pahala. Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Nggak tahu caranya kita berdoa, berkeluh, kesah, minta, dan sebagainya.